selamat menikmati sediakan satu mangkuk bersih kemudian kita akan ke bahan yang pertama bahan pertama yang saya gunakan adalah jeruk nipis selamat menikmati ada jeruk nipis kita perlukan satu sendok saja jeruk nipis kemudian bahan yang kedua saya gunakan adalah pasta gigi anda bisa menggunakan pasta gigi anda jenis apa saja saya gunakan pepsoden oke tambahkan pasta gigi secukupnya kemudian bahan ini kita aduk dulu oke setelah ini kita tambahkan dengan sedikit garam saya gunakan garam dapur garam yang untuk memasak oke kita tambahkan dengan sedikit saja secubit oke kemudian kita aduk bahan ini oke setelah bahan teraduk dengan rata tercampur dengan bagus kita bisa menggunakannya cara makanya gunakan bahan ini untuk menggosok gigi anda jadi gosoklah gigi selama 2-3 menit saja kemudian kumur-kumur dan bersihkan lakukan perawatan ini 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pemakan secara rutin maka gigi yang kuning akan menjadi putih plak-plak pun akan memudar dan karang-karang gigi pun akan bersih oke jadi ini adalah bahan yang kita buat tadi bahan ini bermanfaat untuk memutihkan gigi yang kuning menghilangkan plak gigi dan juga untuk membersihkan karang-karang gigi oke jadi cara makanya gosokkan saja selama 2-3 menit pada gigi anda kemudian kumur-kumurkan dan bersihkan jangan lupa lakukan 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal jadi itu saja untuk tips hari ini semoga bermanfaat untuk anda semuanya terima kasih kerana menonton jangan lupa untuk subscribe channel saya agar anda tidak ketinggalan dengan tips menarik yang lain have a nice day sampai jumpa lagi di lain video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati